Intro 5 puasa jenis kejawen ini Konon dipercaya bisa memberikan manfaat besar Selama ini mungkin kita menganggap kalau hanya umat islam saja yang memiliki ibadah berbentuk puasa Padahal hampir semua agama ada ritual semacam ini Kristen, Hindu, dan Buddha pun punya ritual puasa mereka sendiri Tapi tentu saja dengan aturan masing-masing Tak hanya itu, ada juga bentuk-bentuk puasa lainnya di luar konteks ibadah keagamaan Salah satunya adalah puasa kejawen Ya, seperti yang kita ketahui Kalau di Indonesia, Jawa khususnya Puasa semacam ini kadang kerap dilakukan masyarakat Uniknya, puasa kejawen ini banyak jenisnya Tak hanya jenis, puasa-puasa kejawen memiliki syarat yang berbeda-beda Disamping juga memberikan manfaat yang tak sama pula Lebih jauh tentang puasa kejawen Berikut adalah jenis-jenis puasa Alah orang Jawa Yang mungkin belum kita ketahui Satu, puasa mutih Untuk ilmu gaib dan keberhasilan Salah satu puasa kejawen Yang paling dikenal adalah puasa mutih Seperti namanya dalam ritual ini Seseorang yang menjalanginya Dilarang untuk mengonsumsi apapun selain yang berwarna putih Biasanya, para pelakunya hanya akan makan nasi putih Dan minum air putih saja Puasa mutih Biasanya, dimasukkan dalam salah satu bagian dari sebuah ritual panjang Tujuannya sendiri macam-macam Namun umumnya adalah untuk Menguasai ilmu-ilmu gaib tertentu Ada juga yang melakukannya Untuk tujuan keberhasilan Puasa ini tak terkait waktu Bisa hanya tiga hari saja Atau bahkan empat puluh hari Puasa ini juga harus didampingi oleh seorang guru Dua, puasa ngebleng Untuk menguatkan sukma Dan mengabulkan keinginan Jika umumnya Durasi puasa itu hanya dari subuh sampai maghrib Tidak demikian dengan ritual puasa yang bernama ngebleng ini Durasi ngebleng adalah sehari penuh alias 24 jam Jadi, jika ada seseorang yang menjalani puasa ngebleng tiga hari Itu artinya ia tidak makan minum selama tiga hari penuh Menurut para praktisinya Puasa ini bertujuan untuk menguatkan sukma alias jiwa Dengan berpuasa penuh seperti itu Diharapkan Napsu terhadap hal-hal kedunyawian Bisa sirna Makanya Puasa ini sendiri Sering dibarengi Dengan semedi Tak hanya itu Puasa ngebleng konon juga sering dilakukan Dengan tujuan untuk mengabulkan keinginan Tiga, puasa pati geni Demi terkabulnya keinginan yang sangat besar Tak hanya mutih dan ngebleng Puasa yang dipercaya bisa mengabulkan hajat adalah pati geni Bahkan dikatakan pula jika pati geni ini ampuh Untuk kabulnya hajat-hajat yang luar biasa besar Secara teknis Puasa pati geni dan ngebleng ini hampir sama Tapi ada beberapa perbedaan yang cukup ekstrim Sama seperti ngebleng Puasa pati geni hitungannya seharian adalah 24 jam Nah, yang unik dari puasa ini adalah Si pelakunya Tidak boleh keluar dari kamar sampai seharian itu Bahkan untuk buang air Di dalam kamar mandi pun Si pelaku pati geni juga dilarang Untuk melakukan aktivitas apapun selain berdoa 4. Puasa Ngeluang Untuk mendapatkan kesaktian Puasa satu ini bisa dibilang cukup unik Tidak hanya melakoni puasa seperti biasa Dalam salah satu rentetan Ritualnya Si pelaku harus dikubur Teknik menguburnya bukan seperti mayat yang dikubur Tapi lebih tepatnya Dipendam sampai ke bagian tubuh tertentu Cukup ekstrim puasa yang satu ini Makanya Puasa ini dipercaya Akan mendatangkan hal besar Salah satunya adalah Dimampukan Untuk menguasai berbagai jenis ilmu gaib tertentu Puasa ini konon memiliki ujiannya Jadi ketika dipendam Si pelaku biasanya akan didatangi oleh makhluk-makhluk gaib Dan kemudian menakutinya 5. Puasa weton untuk proteksi diri terhadap kesialan Dari sekian banyak puasa kejawen yang ada Weton adalah salah satu yang paling populer dilakukan Puasa ini sendiri tidak dilakukan sering-sering Karena hanya perlu dilakoni Saat tiba hari wetonnya saja Makanya Kemudian dinamakan weton Puasa ini menurut ahlinya Bisa dilakukan dengan dua cara Ada yang seperti Puasa biasa Subuh sampai maghrib Ataupun hitungan 24 jam Puasa ini sendiri dipercaya membawa manfaat besar Salah satunya adalah sebagai Antisialsi Pelakunya Ada juga Yang mengatakan puasa weton Dapat membantu Mengembalikan apa yang sudah hilang Entah harta atau apapun Inilah puasa-puasa kejawen Yang konon masih banyak Dipraktekkan Hingga hari ini Puasa-puasa ini sendiri katanya tidak boleh dilakukan sembarangan Harus ada tuntunan dan tujuannya Melakukannya secara sembarangan Akan membawa dampak buru bagi pelakunya Mungkin dulur-dulur semua Ada yang mau Menambai Daftar di atas Semua keyakinan tersebut Tergantung kita Percaya atau tidak percaya Kembali ke diri kita sendiri Salam Rahayu Assalamualaikum Salam Kebajikan Om Santi 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 Om Namo Buddhaya Om Swastiastu Terima kasih telah menonton